Di video kali ini saya akan memperbaiki dudukan baut kenal pot untuk motor bit karbu doll ya Nah caranya kita miringkan seperti ini supaya proses pengerjaan lebih mudah Nah di video sebelumnya ketika saya memiringkan motor itu banyak yang hujat Katanya merusak motor ya nggak begitu-begitu amat ya teman-teman Saya juga miringkannya menggunakan perasaan Nah lihat bisa lihat sendiri bodi nggak nyentuh ke lantai Saya pakai papan, saya pakai alas Kalau misalkan cacat ataupun rusak saya ganti sama motornya Kemudian kita langsung proses pengeboran Nah sebelum pengeboran kita tutup dulu di bagian lubang egg house nya Menggunakan kain ya supaya lebih aman Nah dan untuk mata bornya ini khusus ya mata bor recoil Jadi nggak bisa disamakan dengan mata bor biasanya Kemudian disini saya gunakan mata tap M6 juga Tapi khusus untuk recoil jadi berbeda dengan mata tap M6 sebelumnya Karena ini untuk sistemnya sistem recoil Jadi lebih besar daripada mata tap biasanya Nah disini saya menggunakan gagang seperti ini ya Supaya mudah dijangkau Kalau misalkan nggak pakai gagang ini bisa bikin dari kunci T seperti biasa Supaya bisa terjangkau untuk proses pengetapannya Karena ini di dalam ya teman-teman Jadi terhalang oleh armnya itu Kalau misalkan gagangnya pendek Sulit ya bahkan tidak bisa ditap Nah seperti ini aja usahakan lurus Jadi kita lihat dulu kemiringannya Jadi ikutin kerataannya Karena di bagian kenalpot ini Tidak rata ya posisinya jadi agak miring Nah jadi kita bisa luruskan Kalau misalkan tidak lurus Nanti si bautnya bisa bengkok Nggak bisa masuk ke bagian leher kenalpotnya ya Di bagian penguncinya Usahakan harus lurus seperti ini Nanti bautnya kita tanam saja Supaya lebih awet Kalau misalkan tidak menggunakan baut tanam Nanti saat bongkar pasang Misalkan ganti kampas rem Si dudukannya bakalan cepat rusak Kalau misalkan dibaut tanam Nanti yang rusaknya bautnya Jadi bisa diganti bautnya Nah setelah itu Kita buka lagi kita semprot ya Soalnya kan semakin ke dalam Semakin banyak gram-gram bekas pengetapannya Jadi kita buka lagi Kemudian kita tap lagi Nah dan ini pun sedikit lagi Sudah mau selesai untuk proses pengetapannya ya Teman-teman Nah seperti ini Dan saya pun sering banget Mengalami kasus seperti ini Bisa menggunakan bos derat Bisa juga menggunakan baut kasar Bisa juga menggunakan recoil seperti ini Tapi saya rekomendasikan recoil seperti ini Karena awet banget Sangat-sangat Rekomendasi Dan lebih kuat daripada originalnya Nggak bakalan selek-selek lagi Dijamin Nah kita gunakan alatnya Seperti ini ya Kita putar secukupnya Kemudian untuk centilannya Tinggal kita pukul saja Nah kita pukul Kemudian mau diambil boleh Kalau nggak diambil juga nggak apa-apa Kemudian kita sediakan bautnya Dan untuk baut tanamnya Kebetulan lagi kosong ya Jadi disini saya menggunakan baut Yang kuning seperti ini Harusnya gunakan baut baja Yang lebih kuat ya Nah jadi buat teman-teman Gunakanlah baut baja Kalau baut seperti ini Si bautnya terkadang suka cepat aus Tapi untuk sementara Mencegah dari bocor kenalpot Saya pakai baut yang seperti ini dulu ya Nah kita kasih mur Kencangkan dulu di luar Baru kita pasangkan Seperti ini kita kencangkan langsung Di bagian bloknya Kemudian tahan menggunakan kunci 10 Kemudian kita kendorkan Nah proses sudah selesai Tinggal kita pasang lagi Di bagian kenalpotnya Ada pakingnya kita pasangkan ya Nah untuk sebelumnya ini motor Perupat-perepet ya teman-teman Karena bautnya cuma satu Jadinya bocor Datang ke bengkel itu bocor Langsung saya tangani seperti ini Nah kemudian langsung kita kencangkan Dan untuk murnya Usahakan supaya lebih mudah Mekanik-mekanik lain saat bongkar Gunakan mur topi ya Kalau misalkan mur yang polos seperti ini Terkadang saat memasukinya itu Agak kesulitan Karena dia jatuh lagi Jatuh lagi ke bawah ya Kalau pakai mur topi dia akan diem Nah ini untuk sementara saja Dan untuk biayanya Jasanya Seperti ini Sekitar 25 ribu lah 25 ribu ya Itu sudah cukup Karena kalau misalkan kita beli alatnya Itu lebih dari 1 juta teman-teman Jadi 25 ribu itu sudah terjangkau banget Nah oke setelah kencang Semuanya tinggal kita tes hidupkan ya motornya Nah Motornya sudah hidup Dan suaranya tidak Rupas perepes lagi ya Nah jadi begitulah buat teman-teman Untuk tutorialnya Mengatasi baut dol mudah-mudahan bermanfaat